menjalani swab test. Test ini merupakan rangkaian menjelang pemusatan latihan yang akan digelar Sabtu besok. Para pemain dan ofisial tim Nasional Senior dan U19 menjalani swab test jelang pemusatan latihan. Swab test ini merupakan bagian dari protokol kesehatan untuk memastikan seluruh anggota tim Nas Indonesia terbebas dari COVID-19. Sebelumnya, seluruh pemain dan ofisial juga telah melaksanakan rapi test. Kalau dia di luar dari daerah DKI, itu untuk rapid kita nggak adakan. Soalnya itu sudah jadi acuan sebelum terbang orang harus udah rapid kan. Berarti yang dari luar itu udah rapidnya udah pasti. Nah kita yang jadi ini yang dari DKI atau sekitarnya yang nggak lewat jalur udara, itu yang begitu dia datang, kita rapid. Kemudian berlanjut hari ini kita swab. Begitu pagi, kita lakukan swab. Dan ini tadi udah dilaksanakan. Ada dua test hari ini dengan test in body. Itu bergantian antara U19 dengan senior. Salah satu pemain tim Nas U19, Hernando Ari Sutaryadi, mengatakan bahwa swab test yang dilakukan PSSI merupakan hal yang baik, terutama saat menjalani tesnya sekarang ini. Ya, tes EKL ini harus, pokoknya setiap mau kemana-mana harus pakai masker dan harus cuci tangan. Dan tadi ini habis melakuin test swab juga, kemarin juga yang dari anak-anak Jakarta kan belum test rapid juga. Dari sini di-test rapid lagi. Pada pemusatan latihan kali ini, pelatih tim nasional Indonesia Shinteyo memanggil 29 pemain senior dan 46 pemain U19. Pemusatan latihan ini rencananya akan berlangsung hingga 8 Agustus mendatang.